Pertama, saya mendapatkan informasi ya, tapi saya belum melihat intang-intang semutinya tentang pergamaian antara terlapor dan terlapor, tapi pada prinsipnya bahwa proses penyidikan itu sudah berjalan Kemudian, dalam proses penyidikan tersebut, 7 hari setelah melakukan penyidikan, maka kami juga sudah harus menirin surat perintah dimulai penyidikan kepada kejaksaan Nah, kalau pun ini memang ada restoratif justice, itu ada dua syaratnya, yang pertama adalah syarat formil dan syarat material Syarat formilnya mungkin sudah ada penyamatan dan segala macam, ya kita alhamdulillah kalau mereka antara pelapor dan terlapor sudah berjalan Tapi dalam syarat formil, material harus kita kaji, salah satu syarat dalam syarat material tersebut adalah tidak menemukan keresahan ataupun penolakan dari masyarakat Nah, karena hukumnya adalah hukum publik, ya, dan sempat viral beberapa waktu yang lalu Tentunya nanti kita lihat prosesnya akan seperti apa, ya nanti kita, nanti saya akan koordinasi dengan penyidik juga Tetapi pada prinsipnya, ya kalau memang itu sudah berdamai, ya tentu nanti surat perdamaian itu akan kami lampirkan dalam kelas perkara Secara proses penyidikan, ya saat ini kita juga harus koordinasi dengan pihak kejaksaan Tidak, ya ada prosesnya, restoratif justice itu ada proses yang kepolisian, ada aturannya, ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang proses restoratif justice, ya, apabila terjadi kesimpangan tantang damai antara pelapor dan terlapor Tetapi ada syarat-syaratnya, nanti kita akan pelajari dalam kepolisian nomor 8 tahun 2021 Ya, semuanya masih berjalan ya, semuanya masih berjalan Kalau yang ini damai, maka yang satunya akan bisa damai juga atau gimana, Pak? Ya, kita proses, ini kan baru hari ini ya, nanti kita proses Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak